Kalau kata sama-sama, baru pulang liburan lu, Ji, gitu. Iya. Dia bikin musik, dia nyanyi gitu di Tiktok. Di suatu hari tanpa sengaja aku nganjah. Canda ganjah, he-he gitu. Ditangkep tuh gak kepikiran. Jadi begitu pagi-pagi dia telepon dari kantor polisi tuh aku yang shock banget. Di suatu saat... Apa ya? Gimana sih jangan lupa ya? Tidak usah nyanyi mas. Enggak, nyanyi ah. Lagi-lagi. Gimana sih? Sumbang mas. Di apa? Di suatu hari tanpa sengaja. Oh, tanpa sengaja. Aku mengganjah kalau kata si Ferdinand Paleka. Di suatu hari tanpa sengaja. Aku bermanja. Semua itu karena dia. Anjir dan Vina. Sama-sama anda. Gimana suara gue? Apa? Ancur. Cukup-cukup. Cukup apa? Cukup sampai disini nyanyi. Emang gue kan nyanyi sih. Thank you Anjir Vina. Sama-sama mas. Gue selalu merhatiin nanda tanya. Dan buat gue nanda tanya tuh sebuah frase yang bagus. Gitu ya? Iya gue kan bilang juga sama lo kan. Nanda tanya tuh kan kayak tanda tanya kan. Jadi kayak wah keren nih. Makanya gue harus banyak belajar nih. Apaan nih? Iya udah dulu lah. Apaan sih? Lu kan content creator, musisi, pengamat, kritisi, kritikus. Dulu. Iya dulu. Kemarin, kemarin. Kemarin, kemarin. Gak kalau sekarang tuh gue memang lagi ngejaga. Ngejaga postingan gue. Ngejaga kalimat-kalimat gue. Kayak gue tulis di Instagram gue lah. More love, less hate gitu lah. Jadi kayak. Ada pengaruh dari Ibu Vina mungkin? Bukan pengaruh sih. Sebenernya gue mikirin. Gue mikirin impact. Gak. Gak. Maksud gue sebenernya. Apapun, apapun. Kalo gue tuh gak pengen terlalu dipengaruhi sama orang lain. Apapun ya mas ya. Maksudnya. Baik hal-hal yang jelek maupun yang baik juga. Gue pengen sih memang dari diri gue sendiri gitu. Jadi. Keputusan gue untuk lebih nyantai. Gitu. Lebih banyak ngomongin karya. Lebih banyak ngomongin konten-konten positif gitu. Dibanding kayak. Sebenernya kan kemarin-kemarin juga. Positif sih. Tapi memang gue lebih kritis aja. Nah itu. Em. Mau gue kurangin. Gitu. Kalo gak. Kalo gak bisa dihilangkan. Belum bisa dihilangkan. Gue kurangin lah. Gitu. Mikirin dia. Mikirin dia. Tetapan sebelah anda. Begitu. Tajam. Penuh cinta. Dan penuh cinta. Perhatikan. Gini sini. Gue yang jelas gue mikirin dia. Iya. Karena ketika gue. Misalnya. Berkaitan dengan masalah hukum ya. Maksudnya masalah hukum tuh bukan yang baru aja terjadi nih mas kemarin. Bukan masalah. Drugs. Gitu. Cuma maksudnya. Kalo ada apapun gitu ya. Iya. Apapun ya. Misalnya kata-kata gue. Tulisan gue yang bisa. Mengakibatkan gue. Dihujat Indonesia. Gini kalo masalah dihujat. Kalo masalah dihujat. Kalo masalah dihujat. Kalo masalah dihujat. Gue sih udah biasa mas. Dia biasa aku gak. Udah biasa. Udah biasa. Dia udah biasa aku gak. Gini. Jadi tekanannya sebenernya bukan karena dia menekan gue. Untuk. Jangan kayak begitu dong gitu. Bukan-bukan kayak gitu. Tapi kan gue ngeliat. Gue udah biasa. Ada ribuan orang ngata-ngatain gue. Ngebully gue. Ngebelokin kalimat-kalimat gue. Gue kan netizen sukanya gitu kan SJW kan. Tapi gue liat. Dia jadi tertekan nih. Dia jadi tertekan. Terus kondisinya jadi gak kondusif. Di rumah. Komunikasi gue tuh jadi gak enak. Nah buat gue. Kayak. Oke kayaknya gak. Gak asik juga kayak gini. Jadi bukan karena ditekan istri. Tapi karena. Em. Memang dari guanya aja sendiri ya. Lagi juga. Lagi banyak banget nih gue punya banyak project. Project karya. Ada yang. Harus gue omongin gitu. Nah jadi ketika ditambah dengan hal-hal yang itu. Yang lain lagi. Itu nanti penuh banget. Padat banget. Pustinan gue. Menyakutin juga ya. Berarti bukan suami-suami takut istri ya. Enggak. Jadi kalau buat gue tuh keluarga. Istri. Anak. Itu cukup jadi malekat pencabut nyali. Oh. Hei. Malekat pencabut nyali tapi. Enggak itu sih. Dasarnya bukan itu. Memang dari diri gue sendiri. Karena kan gue juga banyak. Udah lebih banyak merenung ya. Banyak merenung. Dan akhirnya gue juga sampai kepada pemahaman bahwa kayak. Misalnya katakanlah tentang meditasi lah. Orang merenung meditasi. Itu sebenernya sikap ketenangan itu. Bukan ketika kita melakukannya aja. Tapi ketika di keseharian. Dan lain-lain gitu. Gue juga jadi lebih menghindari berita-berita negatif. Justru sebenernya banyakan dia mas. Wah. Yang baca. Yang baca. Yang kasih tau gue. Jadi kadang-kadang tuh ya. Nini gue kasih tau rahasia ya. Jadi misalnya nih. Bini gue nih. Baca berita nih. Baca berita. Itu dulu. Sekarang udah gak pernah lagi. Sejak setiap dikasih tau. Terus dia kan langsung tuh. Panas. Yang panas dia. Aku yang ngasih tau yang panas dia. Udah gak lagi. Udah gak lagi. Udah gak lagi. Dulu gimana? Dulu kan aku cuma. Eh ini. Ada ini. Terus dia yang panas. Terus dia yang komen. Kan aku takut. Berarti selamanya ngasih bahan Bu Wina. Iya. Ya sebenernya kalau gue tuh mas. Gue nih sebenernya udah cukup lama ya. Sekarang udah gak. Sekarang tuh cuma dia ngasih tau tentang. Misalnya artis Korea. Gitu kan. Yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu. Atau misalnya lagi ada. Ini nih yang lagi rami nih. Ada si. Yang lucu-lucu aja. Yang dia gak mungkin. Kritis gitu. Ya. Buat apa? Takut. Kayak misalnya. Sekarang yang rame Fuji sama Torik. Misalnya. Terus berhubungan dengan Chika gitu. Kayak. Dia cerita gue kayak. Vocalizing. Vocalizing. Aduh. Berat nih kalau mas Nanda. Justru sebenernya lebih berbahaya. Kalau aku ngobrol sama mas Nanda. Iya. Justru ini sumber segala macam. Apa aku duduk di tengah aja. Ya. Ya. Intinya. Intinya sekarang sebenernya gini mas. Ya. Menghindari. Input-input. Entah itu baca. Nonton. Dengar. Hal-hal yang berkaitan dengan gosip. Hal-hal negatif. Kayak gitu-gitu. Jadi gue mencoba untuk meng-clearkan. Pikiran gue sendiri dari hal-hal itu. Gitu. Karena kalau hal-hal yang. Fenomena yang berkaitan dengan. Kepedulian. Musik industri. Sosial gitu. Itu gak. Gak. Gak pengen. Bahas lagi. Apa nih bahas. Ya bahas. Itu lu. Komenin. Kalau dulu-dulu tuh. Gue banyak banget kan. Ngebahas. Ngebahas tentang. Musik. Sampai tentang performing rights. Yang maksudnya. Dulu tuh gue kan. Faal banget kan. Musisi cover. Dan lain-lain gitu. Ya sekarang juga sebenarnya masih gak apa-apa. Cuma. Koridornya semana. Gitu aja. Kalau kayak. Banyak kerjaan juga ya. Banyak yang. Perlu fokus ya kali ya. Banyak banget mas. Puntang. Di Solo. Di Bogor. Di. Berapa kali ya. Karena ada kritisan ini. Karena ada kritisan ini. Ada berapa kali berusaha dengan. Hukum. Sekali sih. Sekali sih ya. Sebenarnya itu bukan kritis sih. Yang dilaporin. Itu gak kritis kan. Apa ya. Bukan. Bukan kekritisan itu. Tapi dilaporin lah. Kenapa lah itu. Itu kayak miss aja lah. Itu kan. Dan tapi maksudnya. Buat gue itu jadi pelajaran aja. Gak ada masalah. Maksud baik tidak. Selalu. Gue tau maksudnya baik. Hmm. Gue tau lu yang baik. Hmm. Tapi kadang maksud baik itu. Suka disalah artikan. Atau suka. Kalau salah salah bisa masuk ke. Jalur hukumnya kan. Netizen. Netizen lah. Ya karena memang di Indonesia. Kepentingan lah. Di Indonesia tuh. Hmm. Hukum. Itu kadang-kadang bisa bergantung pada netizen. Itu. Itu bisa positif. Bisa negatif. Positifnya adalah ketika kita mengangkat sesuatu. Yang tadinya tidak terblow up. Tapi ini penting buat diangkat. Itu. Banyaknya suara-suara ini akhirnya bisa jadi. Kasusnya diperhatikan. Tapi bahayanya. Belum tentu. Besarnya arus yang diomongin itu benar mas. Hmm. Jadi atensi duluan karena udah heboh. Tame. Kan belum tentu benar gitu. Ketika. Kita misalnya membenci seseorang. Karena memang arus besar. Gitu. Arus mainstream nih. Ngebahas tentang itu. Dan seolah-seolah nih si orang ini misalnya. Itu salah. Atau si subjek ini salah. Kita bisa jadi. Terlihat salah gitu ya. Terlihat salah. Kita bisa jadi menyalahkan dia. Padahal belum tentu loh. Gitu kan. Ya kayak misalnya gue nih. Gue dicela-cela dikata-katain gitu. Orang-orang yang mengerti gue. Atau yang mengerti duduk persoalan sebenarnya. Itu mereka bisa. Engga-engga nih. Engga gini. Tapi kan. Opini yang terbangun udah jadi. Seperti apa gitu kan. So. Gue lagi menghindari. Buat keluarga besar juga kan. Biar tenteram. Buat keluarga besar. Keluarga besar yang tenteram dan akur. Wah nih. Ada foto-foto. Oh. Ini hubungannya dengan. Oh keluarga ya. Keluarga. Sama Mas Tama. Sama Sila. Terus Sila. Ya memang. Temen-temen gue semua nih. Yang satu mantan artis gue tuh. Oh iya ya. Di masa akhirat. Serius? Iya. Dulu masih zaman dulu-dulu banget. Oh waktu masih DJ. Ya sekarang juga masih sih. Tapi. Masih solo dia awal-awal banget. Ya. Syukur sih. Kami. Harmonis. Hubungannya baik-baik. Baik-baik banget sih. Baik-baik semua. Dan berkaitan di industri entertainment semua ya. Mas Tama ya. Iya. Gila. Bahkan dulu. Bubu. Gista. Itu pernah jadi model videoclip gue. Oh gitu. Nah tapi videoclipnya gak jadi rilis. Gatau kenapa. Oh. Udah lama ya. Udah lama waktu drive. 2000. Berapa ya waktu itu ya. 2008. 2008. Berapa anak nih disini ya. Banyak. Kalau ngumpul berapa orang. Berapa. Ini ya. Banyak lah. Keluarga besar. Keluarga besar ya. KB. Melibatkan banyak hati. Oh. Kenapa harus menjaga semua itu. Karena banyak hati yang harus dijaga. Iya. Benar 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 benar. Banyak hati dan nama yang harus dijaga itu sih. Kalau yang ngumpul gitu. Gimana sih perasaan sih. Same gitu. Same. Seru aja ya. Seru mas. Hmm. Terutama ketika memang udah. Kondusif ya. Kayak sekarang. Sekarang tuh udah kondusif. Udah. Sama-sama dewasa. Hmm. Dan. Itu jadi enak aja. Jadi enak. Hubungannya. Dan. Gue mendengar banyak cerita sih memang. Melalui DM. Atau melalui ketika gue ketemu langsung. Orang tuh banyak juga yang samperin ke gue. Kok bisa sih kayak begitu gitu. Nah itu dia. Kok. Saya sama mantan suami saya. Atau sama mantan istri saya tuh. Masih belum bisa. Iya bener. Itu banyak. Itu gak gampang kan. Loh kita nikah aja yang jadi saksinya tuh bapaknya mas Tama. Oh gitu. Iya dan mas Tama. Tadinya mau mas Tama. Cuma kan ih gak usah ah bapak aja. Tadinya gitu. Tapi mas Tama dateng. Jadi kan kita emang cuma keluarga. Mas Tama ada bapaknya ya. Bapak aja yang jadi saksi. Aku yang pengen nih. Kita yang pengen. Bapak ada yang jadi saksi dari aku. Bapaknya mas Tama loh. Tadinya bapaknya mas Tama jadi wali. Waktu mas Tama sama Wina. Terus ketika pernikahan gue sama Wina. Bapak yang jadi saksinya. Tadi mas Tama ya. Mas Tama jadi saksi. Tapi jangan lah. Bapak aja. Maksudnya nanti terlalu jadi berita gitu. Malah jadi berita. Saking deketnya. Saking memang udah jadi keluarga. Udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga. Wow ini. Jarang-jarang. Jarang-jarang kan. Bapaknya jadi saksi. Eh mantan mertua jadi saksi. Wow. Keren 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 keren. Nah ini kan keren gitu loh. Sedeket itu maksudnya kita. Bisa jadi contoh. Buat banyak pasangan kali ya. Atau apa ya bahwa. Ya hidup tetap harus berjalan. Selamat berbahaya. Selamat berbahaya. Ya sebisa mungkin sih. Jangan ada perpisahan ya. Tapi ketika perpisahan itu terjadi. Kita harus bisa menyikapinya. Karena yang kita pikirin kan. Anak-anak sih. Anak-anak gitu. Anak-anak tuh gak boleh kehilangan kasih sayang dari. Eh kenapa jadi dia yang mikir. Mas Nanda. Mas Nanda sekarang jadi mikir. Kenapa ya. Kok. Enggak-enggak. Kenapa gue jadi. Jadi yang ini. Tapi it takes time mas. Gitu ya. Takes time. Jadi. Ini. Kalau yang gue obrolin sama Wina. Itu masalahnya adalah waktu. Kadang-kadang pasangan yang berpisah nih. Kadang-kadang pasangan yang berpisah. Mereka terlalu cepat. Untuk kembali berpasangan. Kenapa yang biasanya nih. Yang gak akur sama mantan tuh. Karena gitu tuh. Jadi baru pisah. Gak berapa lama udah nikah lagi gitu. Kalau kayak. Harusnya diperbaiki ininya dulu nih. Kalau aku sama Mas Tama itu kan. Diperbaikin dulu nih. Hubunganku harus solid dulu. Jadi begitu kita mau punya pasangan baru. Juga. Harus cocok dulu nih. Selain support. Harus pasangan baru. Harus cocok dulu nih. Bapaknya anak-anak. Termasuk aku juga. Eh. Calon istrinya Mas Tama. Waktu itu ya. Harus cocok dulu. Kalau enggak. Rame. Itu cuma jadi kayak bom waktu aja kan. Makanya sebelum kita nikah pun udah. Ya udah baik hubungannya. Ya. Yang banyak tuh adalah. Bagaimana. Misalnya kecemburuan. Ayah kandungnya. Ketika. Anaknya. Bergaul dengan. Ayah tirinya misalnya. Sering lah gitu. Sering ya tuh. Atau kebalikannya ya misalnya. Atau kebalikannya. Atau kebalikannya. Sama ibu. Gitu. Gitu. Jadi. Jadi buat gue. Hubungan. Di antara dua orang yang berpisah ini dulu. Yang harus diperbaiki. Gitu. Ketika ini memang sudah bisa. Udah baik. Udah kondusif. Barulah bisa menerima. Pihak lain. Gitu. Nah tapi prinsipnya. Kalau aku waktu itu. Kalau aku punya pasangan baru. Itu tidak boleh ngeganggu. Hubungan yang udah ada nih. Antara aku. Bapaknya anak-anak. Dan anak-anak. Jadi. Harus bikin. Situasi ini lebih bahagia. Bukan lebih rumit. Gitu. Pada saat pasangan baru gak mau nerima. Yaudah lah. Next. Gitu. Itu sih sebenarnya. Prinsip utama. Gimana caranya. Biar bisa. Akur semua. Ya bahkan Mas Tama tuh. Kalau ke gue. Bener-bener. Misalnya ngebahas Salfa. Itu bisa. Bisa. Gue bisa. Ngobrol sama Mas Tama. Ngebahas Salfa. Mas. Salfa udah makin gede nih. Dia sekarang. Begini nih misalnya. Menurut Mas Tama gimana. Karena gue mau berlakukan. Di rumah begini. Itu bisa kita ngobrol. Berdua. Atau misalnya. Ini ke Sila ya. Misalnya. Sila gue minta khusus. Untuk ngobrol sama Minda. Gitu. Ya intinya kita mau ngobrol sama siapa aja. Gak ada gimana. Jadi misalnya. Misalnya. Gak ada akuran. Gak boleh ngobrol sama ini ya. Gak boleh. Enggak. Bebas-bebas aja. Jadi. Seterbuka itu. Gitu. Bahkan kita kalau lebaran. Ulang tahun. Anak-anak. Selalu. Kumpul bareng. Karena yang. Di Jakarta kan Mas Tama. Kita selalu ya. Setiap lebaran. Setiap ulang tahun. Bahkan acara keluarga Mas Tama. Acara bapak ibunya. Selalu. Ya udah keluarga. Bener-bener keluarga. Ada WhatsApp group tertentu atau enggak? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Kalau misalnya WhatsApp. WhatsApp group enggak. Biasanya itu memang. Jadi. Di Mas Tama ada sendiri. Nanti di kita ada sendiri gitu. Cuma. Kita selalu berkomunikasi dengan baik. Gitu. Semuanya ya. Maksudnya kalau yang. Dalam konteksnya kami nih. Kan ada dua nih mas. Keluarga gue rumput emangnya. Jadi. Ada yang ke Mas Tama. Ada yang ke Sheila. Gitu. Alhamdulillah banget. Ini semuanya tuh udah baik semua. Gitu. Bahkan kayak waktu kemarin ada masalah. Dia lagi liburan ya. Liburan dalam mana petik. Mereka semua tuh support. Sekolah kemarin. Sekolah ya. Kalau kata Mas Tama. Baru pulang liburan lu Ji. Gitu gitu. Iya. Iya mas liburan nih. Semua support. Sheila, Mas Tama, Bubu, Dimas. Semua support. Support bukan berarti membenarkan. Bukan membenarkan ya. Tapi maksudnya support. Sama. Menguatkannya. Menguatkan. Itu kan hubungannya udah keluarga ya. Orang gue juga selalu bilang. Teman itu. Bukan orang yang selalu membenarkan. Temannya. Tindakan temannya. Bukan selalu membenarkan. Tapi ada. Gitu. Dan karena kita solid. Jadi kalau ada netizen kan suka lah ya. Masih suka. Kok ini mantannya ini. Terus sama ini. Kan suka gitu lah. Masih suka. Kita kan udah bodo amat. Udah gak bisa memecah belah lah. Komen-komen netizen. Karena kitanya udah solid gitu. Wow. Ya emang enggak kok. Kita baik-baik aja kok. Jadi mau ada komen negatif-negatif juga. Ah udah lah gak penting. Lu harus banyak belajar. Eh apa apa. Gimana gimana. Kita harus banyak belajar dari cerita. Kayaknya edisi kali ini. Mas Nanda lebih ini nih. Lebih banyak. Agak diem gitu. Coba. Coba kita bahas yang lain mas. Coba. Kita bahas yang lain. Supaya mas Nanda agak bertaji gitu. Aku tawan banget. Aku tawan banget. Malu manak baru. Siap belajar. Ya keren sih. Maksudnya artinya ini kan bisa jadi. Mungkin jadi teladan masyarakat ya. Maksudnya artinya yang namanya hubungan baik. Selaturahmi dengan mantan itu bukan hal yang musahil ya kan. Gitu ya. Anak-anak. Yang penting anak-anak. Anak-anak ya kan gitu. Gitu. Anak-anak. Yeay. Udah ya. Belum-belum. 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 Menjadi salah satu channel Youtube besar di Indonesia. Sampai pernah dilaporkan. Namun juga. Tunggu-tunggu. Tapi tunggu-tunggu juga kontennya. Certain perjalanan. Apa ya sebenernya kalo channel Youtube. Gua rasa. Lu awal-awal sempet dibilang. Musisi kok jadi Youtuber. Dulu-dulu ya. Dulu. Gua kan mulai. Tahun 2015. Tahun 2015 itu. Musisi. Khususnya dan juga umumnya tuh. Entertainer. Itu masih ada di Menara Gading mas. Artinya mereka masih belum. Apa sih. Gak mau keluar. Ini apa sih. Gitu. Kita tuh udah cukup nih. Dengan media konvensional. Kita udah menjadi artis. Gitu. Sementara kalo gua kan memang. Ya kalo gua memang dari dulu kan. Mas Nanda tau gitu. Gua main di bawah. Gua mencari media-media alternatif. Memang. Untuk membuat media sendiri. Lu selalu mengupdate industri lagi. Arah kemana ke digital. Kemana kemana gitu kan. Gua bikin konten di Twitter. Di Facebook. Instagram. Youtube. Even itu di TikTok waktu itu. Ketika TikTok lagi dikata-katain orang. Gua udah bikin tuh konten. Pertama TikTok gua ngebahas tentang. Bagaimana TikTok suatu hari nanti. Akan menjadi seperti Instagram dan Youtube. Menurut gua. Dan itu kejadian hari ini. Bahkan menjadi one of the biggest kan. Nah. Gua tuh waktu itu dicela sama banyak orang. Jadi memang. Saat itu. Ketika gua melakukannya. Bikin konten dan lain-lain. Di platform-platform media sosial. Hmm. Itu nunggu dibilang aneh. Iya. Bahkan nih. Diburil. Ngapain sih Anci. Apa yang harus ini jadi Youtuber. Iya gitu. Banyak banget kok. Wawancara tentang hal itu. Sampai akhirnya. Pandemi sih ya. Ketika pandemi. Orang banyak di rumah. Revenue stream berkurang. Dari banyak tempat. Akhirnya itu jadi salah satu. Alternatif. Dan akhirnya banyak yang kesitu. Nah. Anehnya gua. Ketika saat itu. Justru gua. Agak-agak mengurangi. Kok gitu sih? Iya. Gua waktu itu. Orang disitu baru mulai sadar. Value. Digital sosmed dan lain-lain itu. Platform itu bisa jadi. Dimonetize. Atau bisa jadi. Bisa nge-branding. Maksudnya banyak manfaatnya. Dan lu udah mulai. Duluan. Iya. Jauh sebelum itu. Begitu lagi rame ya. Semua ikut-ikut pada bikin gitu ya. Nah gua pas lagi dimasa penat mas. Jenuh? Iya. Pas lagi dimasa jenuh. Dan kebetulan di saat itu gua lagi dapet. Visi baru. Gitu. Membangkan potensi. Alam. Dan membuat venue. Jadi kan kalo misalnya ada istilah cari panggung. Gua mau bikin panggung. Gitu. Gua mau bikin panggung gua sendiri. Gua mau bikin venue gua sendiri. Yang gua gak perlu nanti. Kan disitu kan kesulitan kalo untuk musisi ini ya. Iya. Kesulitannya adalah kita. Kesulitan cari panggung. Dapet panggung. Nah. Gua mau bikin. Lu mencetakkan panggung sendiri. Saat ini sih udah ada 3 tempat sih. Wow. Visioner juga lu ya. Visioner. Cuma kadang-kadang memang jadinya. Nyebelin mas. Gua tau gua disebelin sama banyak orang. Lu ngeh ibu? Ngeh gua. Menurut Bu Wina ngeh gak suaminya? Kadang. Masa kamu ngeh? Ngeh lah. Kalo udah rame baru ngeh kayaknya. Enggak. Memang gua tau. Gua tau. Karena memang tipikal gua seperti itu. Iya. Karena istrinya juga suka komplain. Kalo udah banyak di lu. Kayak gitu ah gitu. Iya. Tapi emang pada dasarnya. Karena gua emang. Gua kan penyendiri juga mas. Gitu kan. Gua penyendiri. Jadi. Gua gak punya banyak temen. Ehm. Yang deket ya. Gitu. Jadi. Ya lebih. Yaudah. Gitu. Lu punya kepedulian. Dan lu pengen speak up. Gitu. Kegelisahan itu kan ada. Di semua orang termasuk gua loh. Iya. Gua juga termasuk yang. Kadang. Dibilang. Lu ngapain sih. Lu udah kayak gitu. Nyentil sana sini. Gua juga ada juga sih. Beberapa hal ya. Gitu. Di industri terutama. Gitu ya. Gua membayar Honor TV. Yang gak turun-turun. Ya kan. Banyak lah. Kayak gitu-gitu. Ya maksudnya juga suka kritis juga kan. Iya. Ya memang. Sebenernya kan. Kekritisan itu. Berawal dari kegelisahan. Gitu. Dan. Memang gua memiliki banyak. Kegelisahan-kegelisahan. Yang. Akhirnya gua salurkan. Melalui platform. Yang gua punya. Cuma. Memang. Akhirnya gua merasa. Ya udah deh kegelisahan ini. Nanti akan gua salurkan lagi. Tapi di. Lirik lagu misalnya. Oke. Supaya lebih abadi. Oh. Kayak. Gua sekarang punya band. Sebenernya udah. Udah berapa tahun ya. Dua tahun ya. Sejak pandemi awal ya. Eh. Punya band sama Firsa Besari. Sama Popira. Eh. Genrenya. Grunge. Gitu. Itu gua sempet liat tuh. Yang. Apa sih. Yang gua sempet. Suka maju. Suka maju. Bukan band. Kita nyebutnya kelompok musik. Enggak. Lagunya tuh apa tuh. Yang gimana sih. Gua ulang. Wih. Asik juga. Ya kita ngomongin tentang diskriminasi. Kita ngomongin tentang. Ehm. Fenomena di media sosial. Kayak trending Youtube. Ehm. Bikin gua. Alergi. Kayak gitu. Ehm. Terus kita ngomongin tentang. Klarifikasi. Kayak disitu ada satu lirik yang. Kita tulis. Liriknya tentang. Formula paling mudah. Merangkak dari bawah. Berulah. Bikin masalah. Gitu. Ingin terkenal cepat. Menjadi sampah masyarakat. Dihujat. Lalu cepat-cepat. Klarifikasi. Kayak gitu. Asik. Kayak. Kayak siapa. Siapa contoh-contohnya. Orang-orang itu. Inisialnya siapa ya. Enggak usah lah. Inisial. Inisial. Arti. Terus ya. Enggak. Itu kan masalah umum mas. Umum. Dan itu menjadi sebuah formula sih. Itu formula mudah di dunia entertainment. Ketika kita mau cepat naik. Kita bikin masalah aja. Jadi sampai masyarakat. Viral. Ferdinand Palaika misalnya. Ferdinand Palaika. Ferdinand Palaika. Ferdinand Palaika kan itu dia dihujat kan. Dia dihujat. Abis ya sayangnya waktu itu dia berhubungan dengan hukum. Nah ini. Sayangnya gitu. Gitu. Tapi. Bayangin. Kan sekarang. Artinya dia udah disebelin sama masyarakat. Gitu. Gue gak ada yang gak marah tuh. Semua orang marah. Termasuk gue. Gitu. Gue juga waktu itu bukan nyindir sebenernya. Tapi gue memang membuat konten tentang itu. Sebagai edukasi buat konten creator. Bahwa. Lo terserah dia mau bikin konten kayak apa. Tapi jangan ngerugiin orang lain. Mengingat. Tujuan gue itu. Walaupun akhirnya gue dianggap nyenggol-nyenggol dia. Yang akhirnya dia bales lagi. Oh dia bales lu lagi. Bales lagi. Dia bilang. Dia bikin musik. Dia nyanyi gitu di tiktok. Di suatu hari tanpa sengaja. Aku nganjah. Canda ganjah. Gitu. Dan sampai sekarang. Sampai hari ini. Ketika misalnya gue bikin konten. Suka ada. Di suatu hari tanpa sengaja. Dia tiktik tiktik tiktik. Gitu orang. Oh. Nah. Ferdian Palaika misalnya. Udah dengan. Apakah. Anda motifnya. Pansos. Hmm. Gue nanya. Enggak biar dia yang jawab. Oh gitu. Iya gue nanya. Ke dia. Ke Palaika. Iya lah. Gimana Palaika. Gimana Palaika. Enggak maksudnya. Jadi sengajain bikin konten-konten yang nyenggol-nyenggol. Gitu ya. Itu juga salah satu formula loh mas. Tuh. Formula. Di dalam dunia kreator. Oke. Jadi cara nyenggolnya dengan. Nyindir. Itu salah satu formula. Supaya ada reaksi balik dari sana. Iya. Tapi. Tapi buat gue gini sih. Ini gue terusin yang tadi. Misalnya orang udah punya image select. Terus tiba-tiba suatu hari dia berubah menjadi baik. Hmm. Kan dia udah mendapatkan nih. Yang. Maksudnya atensi orang. The famous. Nah. Ada orang-orang yang berhasil. Ada yang enggak. Ya dia makin tenggelam aja. Oke. Syukur-syukur berhasil. Ya itu memang jadi sebuah formula. Tapi. Kalau gue sih tidak merekomendasikan itu sih. Tidak merekomendasikan. Menjadi terkenal. Gara-gara. Ehm. Apa nih. Sensasi. Sensasi. Kalau bisa sih gara-gara prestasi aja dulu. Itu. Karena. Itulah yang akan bikin lo menjadi. Dikenal panjang. Banyak ngomong aku ya. Gara-gara mas nah ada sih. Nah ini gimana ceritanya nih. Oh sidak gini. Lu sidak. Lu sidak ke varian paleka. Hmm. Jadi. Orang-orang. Orang-orang berpikir. Bahwa gue akan gelut sama dia. Akan. Sikat nih. Begini nih. Iya. Lu datengin dia. Lagi acara gimana? Gimana. Gimana. Jadi akhirnya. Akhirnya gue berkomunikasi sama manajemennya. Oke. Gitu. Kita kerjain yuk. Oh. Kita kerjain ya dia. Karena orang-orang kan bilang ini settingan. Dia emang settingan. Tapi settingan antara gue dengan manajemennya. Manajemen. Gitu. Jadi. Cari satu. Satu tempat. Yang Ferdian. Eh si paleka suka nongkrong. Kayak gitu-gitu. Suruh dia nyanyi. Nah dia pasti nyanyiin lagu gue. Karena dia bukan penyanyi kan. Buat mencanda-mencanda. Nah ketika itu gue datang. Gitu. Gitu. Jadilah. Gitu. Iya. Jadi. Dia bener-bener gak tau tuh. Gak tau dia. Manajemennya tau. Gitu. Gue gak tau mungkin setelah itu. Oh dia nyanyi lagu tadi tuh. Yang Pelesetan-Pelesetan itu. Iya. Cuma. Ternyata nih. Ternyata nih mas. Banyak orang yang kecewa. Hah. Kok gak jadi berantem sih. Gitu. Oh. Netizen suka keramean. Iya kalo. Kalo bisa berantem kenapa harus damai. Kalo tangan disiptakan untuk baku hantam. Netizen. Netizen tuh gitu kan. Netizen tuh gitu kan. Iya. Kalo bisa berantem kenapa harus damai. Kami suka kekerasan gitu. Kami suka keramean. Kericungan. Iya. Iya. Kalo gue. Sekali lagi. Balik ke awal yang tadi. Gue pengen lebih. Pengen lebih baik-baik aja lah. Pengen lebih nyantai aja sekarang. Jadi lebih bijak nih Bu Wina nih. Umur-umur. Gara-gara gue udah pernah tidur di semen kali sih. Bu Wina. Gimana tuh perasaannya waktu. Kemarin. Sekolah. Sempet sekolah. Perasaannya. Waktu awal-awal sih bener-bener yang shock. Shock. Kaget. Bingung. Ya kan. Aku termasuk curhat sama Mas Nanda. Shock. Bingung. Udah gak karuan-karuan sih. Ya gue juga shock juga sih waktu itu. Lama-lama. Lama shock. Iya. Dan. Bener shock. Karena gak pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran. Jadi kan waktu itu. Waktu dia ditangkep. Itu dia di kantor. Eh di studio ya. Nah itu kan biasa. Dia di studio. Terus malem pulang. Kan dia janjian sama Saga. Mau main skruser. Jadi begitu dia hilang. Tapi teleponnya. Nyambung nih. Di telepon-telepon gak diangkat-angkat tuh. Aku sempet. Oh nanti mungkin dia pulang ya. Pagi pulang gitu. Ternyata sampe jam 4, jam 5 gak pulang-pulang. Tapi masih bisa dihubungin. Terus aku mulai khawatirnya tuh. Lebih takut. Dia di studio sendiri. Terus jatoh di kamar mandi. Aku tuh jadi. Takut kenapa-kenapa. Takut kenapa-kenapa. Tapi gak kepikiran. Ditangkep tuh gak kepikiran. Jadi begitu. Pagi-pagi dia telepon dari kantor polisi tuh. Aku yang shock banget. Sangat-sangat shock banget. Shock bingung gak tau mau ngapain gitu. Rasanya juga pengen marah pada saat itu sama dia kan. Udah gak karu-karuan deh. Stress. Aku. Oh. Kakaknya. Eri. Sebelum dia nelpon. Aku lagi nelpon Eri. Kakaknya. Ri. Si Anji kemana ya. Kok gak ada ya. Padahal gue lagi gak berantem loh. Aku bilang gitu loh. Kan biasanya kalo berantemnya kabur. Kepikirannya kemana-mana. Eh nanti dulu. Kabur gimana. Aku pikir kamu tuh kabur. Gak pulang. Emang aku pernah ya waktu kita lagi. Jucu gak pernah. Jucu bingung. Cewek lain. Oh. Ketiduran di rumah. Aku pikir oh jangan-jangan ke rumah mama nih. Gitu. Pokoknya mikirnya kayak gitu-gitu deh. Karena gak bisa dihubungin. Gak ada kabar. Bisa dihubungin. Eh bisa ditelepon. Tapi gak diangkat. Hmm. Kemana. Diculik tapi masa. Ya dia diculik gitu kan. Gak gede gitu kan. Jadi pikirannya tuh yang gak absurd. Apa dia yang nyulik atau apa-apa. Itu kan. Nanya Eri lah. Pahal Eri. Terus baru-baru kita lagi ngobrol gitu. Terus dia telepon. Gitu. Bener-bener kan. Terus telepon dia aku disini. Hah? Hah? Syok aku. Terus gimana itu ceritanya. Lu ngurusin sendiri. Anji tanpa pake lawyer ya gue dengerin. Sama ya kakaknya doang. Itu bener-bener. Bener-bener setre. Fight-fight sendiri. Itulah makanya tadi awal-awalnya. Kalo pada hari itu aku ketemu dia. Mungkin aku marah gitu. Karena marah nangis. Untungnya aku ketemunya setelah berapa hari kemudian gitu. Jadi ketemu gak marah. Terus ngapain? Tapi ini pesen ya. Tapi ini pesen buat keluarga. Dari seseorang yang terkena kasus hukum misalnya. Hmm. Jangan dimarahin. Iya jangan. Jangan. Karena. Ya marahinnya nantilah. Kalo misalnya mau marah juga gitu. Karena saat itu kan. Kondisi lagi gak bagus ya. Saat itu kondisi lagi gak bagus. Kalo misalnya marah tuh. Sama-sama gak bagus sih sebenernya. Jadi emang mungkin kalo langsung ketemu. Gitu kan masih sama-sama shock nih. Yang satu lagi shock. Yang satunya lagi ini juga shock nih mas. Shock, takut, bingung mau ngapain. Gak tau. Ya emang harus ada itemennya sih. Untungnya kok ada Eri ya. Jadi Eri yang lebih banyak. Banyak maju duluan nya lah. Aku suka disuruh nunggu di mobil dulu. Hmm. Karena kalo aku langsung ketemu gitu kan lakunya yang udah lebih. Iya. Pusing. Ya kan aku telepon-telepon dirimu terus. Emosi. Emosi. Kan aku juga butuh ditenangkan. Bingung. Bingung juga. Ya kan. Terus keluarga besar gimana waktu itu? Keluarga besar itu. Jadi kebetulan emang aku sama Eri tuh gak mau bikin susah keluarga besar. Bahkan sama anak-anak tuh juga aku gak pernah yang cerita semua gitu. Enggak. Jadi berusaha untuk aku beresin sendiri nih. Gitu sama si Eri. Jadi anak-anak tuh taunya yaudah baik-baik aja. Maksudnya semua akan baik-baik aja pindah yang urusin. Gitu aja. Jadi anak-anak udah silahkan berkegiatan seperti biasa. Gak usah ikut kepikiran. Karena kan anak-anak juga shock mas. Pada saat itu kejadian shock. Aku cuma waktu itu ngomong sama mereka pas dia mau preskon. Aku cuma bilang. Nah hari ini eh nanti sore Maji mau preskon. Tangannya pasti di Borgol. Kalo kalian gak kuat gak usah liat berita. Cuma gitu doang. Wow. Jadi Minda udah ngasih tau nih ya. Kamu kalo gak kuat gak usah liat. Dan gak usah dijawabin kalo ada yang nanya. Udah gitu aja. Maksudnya aku tuh gak mau anak-anak kepikiran. Nanti sekolahnya jadi apa gimana. Jadi maksudnya udah lah. Kalian gak usah ikut pikirin yang ini deh. Semua baik-baik aja. Minda ngurusin kalian. Yaudah lah gitu. Jadi aku gak pernah keliatan sedih depan anak-anak. Gak pernah keliatan sedih depan mama. Mama-mama. Mamanya. Manji mamaku juga. Ya paling aku kalo lagi pusing ya. Telepon Mas Nanda kan. Atau eri. Eri lah itu korban. Eri. Udah gitu aja. Tapi di saat-saat lu lagi pengen sedih nuang. Sedihannya tuh sendiri gitu. Di kamar. Di kamar. Nangis. Anak-anak gak pernah ngeliat aku nangis. Gak pernah ngeliat aku nangis. Gak pernah ngeliat aku sedih. Tapi aku baik-baik aja. Ya kalo masuk kamar. Baru lah itu. Melu-melu sendiri. Dan lu bisa ya maksudnya dampingin. Gak pake lawyer. Lu urus sendiri. Lu kuat banget lu. Bahkan netizen juga kalo ngeliat postingan ku. Aku keliatan baik-baik aja gitu kayaknya. Lu gak posting apa gitu kan. Gak pengen drama aja sih. Bisa aja sih. Aku juga drama gitu. Aku sedih banget. Tapi ya enggak ngapain sih. Aku mau nyari kesempatan baik-baik aja. Yang penting prosesnya bisa berjalan lancar. Baik. Anak-anak baik. Anak-anak sih yang kupikirin. Anak-anak tuh jangan sampe dihujat orang. Kan banyak juga tuh buli-buli anak-anak. Aku ngejaga itu sih. Jadi aku gak mau ada drama. Biar gak makin panjang nih. Bulian netizen. Terutama ke anak-anak ya. Ngejaga itunya. Sama itu tadi keluarga besar. Banyak hati yang harus dijaga. Kan mereka kesangkut-sangkut juga mas. Iya ya. Pasti ditanya-tanyain. Disengol-sengol juga. Nah itu harus yang dijagain banyak lah. Hati yang dijaga banyak. Aduh. Kompleks juga ya. Maksudnya banyak yang. Kaya Shiloh juga ditanyain. Kayak gitu-gitu kan. Maksudnya gak usah. Yaudahlah. Gimana caranya harus satu suara. Jangan salah. Ini ya. Wow. Dan. Masalah ini juga bukan masalah cuma kami yang hadapin mas. Jadi kan orang juga banyak menghadapi masalah seperti ini. Betul. Jadi. Ya memang. Apa ya. Yang bisa diambil dari masalah ini sih. Ya selain tidak mengulangi lagi ya. Selain tidak mengulangi lagi. Itu one thing ya. Cuma. Ya menghadapinya memang harus. Lebih tenang. Dan maksudnya gak usah dibikin jadi drama sih. Gitu. Karena. Ini kan harus diselesaikan. Gitu. Ya udah terjadi. Udah terjadi. Beres. Diselesaikan gimana. Dan gue juga memang keputusan tidak memakai. Kuasa hukum. Karena. Karena emang udah sesuai fakta kan. Iya. Maksudnya mau dibela apa nih. Gak ada yang perlu dibela gitu. Beda kan kasusnya. Ya kecuali memang gue tidak bersalah. Iya. Memang udah bersalah. Jadi. Ya udah. Ya udah. Harus konsekuen lah sama ini. Yang sudah dilakukan. Kan intinya gitu kan mas. Kita waktu di rehab tuh. Seru nyanyi mulu gue. Jadi gue udah gak. Menerima panggilan manggung mas. Oh gitu. Iya. Nanti gue yang. Mengundang orang-orang buat datang.